Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid. Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman, itu adalah script dari game Anim Fighter Simulator. Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya, kalian bisa langsung klik linknya aja di deskripsi teman-teman ya. Itu nanti kalian cara ambil scriptnya sama kayak kalian ambil key di Arceus teman-teman ya. Nah nanti kalau udah sampai semua stepnya, nanti sampai akhir tinggal kalian langsung klik aja copy teman-teman ya, gak perlu lagi di block-block lagi, tinggal langsung di copy terus tinggal kalian langsung paste aja di Arceus kalian. Seperti ini teman-teman ya. Nah untuk buat teman-teman yang belum punya Arceus X-nya, yang buat ngejalanin scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja teman-teman ya. Klik channel Skysdroid-nya teman-teman ya, nanti di paling depan situ ada, di bagian beranda teman-teman ya. Kalian juga bisa juga lewat playlist, terserah kalian melewat mana. Atau ada cara ketiga teman-teman ya, kalian tuh bisa ambil scriptnya dulu aja, sampai akhir teman-teman ya. Nanti kan masuk ke webku teman-teman ya, nanti kalau udah di sana, kalian tinggal langsung aja klik yang Arceus teman-teman ya. Kalau udah punya semuanya teman-teman ya, udah punya scriptnya, udah punya yang buat jalanin ya, tinggal kalian langsung execute aja teman-teman ya. Nah disini aku udah jalanin teman-teman ya. Nah ini, nah ini punyanya KJH, ini mungkin salah satu pembuat GW untuk game ini teman-teman ya, ini yang paling bagus teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aja pilih, ini musuhnya apa teman-teman ya, ini kalian bisa sesuaiin. Kalian itu di area mana, aku contohnya di area 1 karena ini pake akun yang baru teman-teman ya. Nah kalian bisa pilih, misalnya musuhnya mau yang mana, kalian bisa sesuaikan. Ini kalian bisa juga pilih musuhnya itu gak satu, bisa beberapa musuh teman-teman ya, enaknya gini. Nah jadi nanti kalau misalnya musuh yang ini habis, atau udah gak ada lagi teman-teman ya, itu kalian bisa langsung otomatis pindah ke musuh kedua teman-teman ya. Nah gitu langsung aja disini, langsung auto farm dulu teman-teman ya, supaya kalian bisa lihat. Nah gitu teman-teman ya, ini bakal langsung pindah. Nah ini stand kita itu bakal langsung ikutin teman-teman ya, nah gitu. Ini bakal langsung dilawan lagi, itu bakal pindah-pindah dilawan semuanya teman-teman ya. Nah kurang lebih gitu teman-teman ya, ini kalian bisa langsung ke bawah lagi. Nah disini untuk time trialnya ini udah pernah aku coba untuk yang versi PC-nya, nah dan itu bisa teman-teman ya. Kalau untuk mobile-nya aku gak gitu ngerti, dan kalau rate-nya aku gak pernah coba, tapi kalau time trialnya pernah coba dan work teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di mobile, kalian tinggal coba aja sendiri teman-teman ya. Itu karena aku gak ngerti untuk time trial itu requirement-nya harus berapa teman-teman ya, baru bisa pake time trial teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman ya, disini kalian bisa ke bawah lagi, nah disini ada auto collect drop-nya teman-teman ya, auto click. Nah auto click-nya ini kalau di mobile gak tau work apa enggak, mungkin disini aku coba geserin teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya, kayaknya gak work teman-teman ya, harusnya kalau work dia itu bakal ada silang-silang ya. Nah jadi ini untuk auto yang ininya, itu cuma work kalau misalnya kalian pake di PC teman-teman ya, auto click ini. Jadi untuk double damage teman-teman ya, itu lumayan banget. Nah kalian bisa ke bawah teman-teman ya, nah ini kalian bisa yang lain-lainnya, cuma ini gak gitu penting teman-teman ya. Kalian bisa ke bawah lagi, tinggal sesuaikan sama kalian yang butuhkan teman-teman ya. Nah disini ada store, kalau store ini untuk beli star teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau beli star, kalian bisa langsung cek aja. Mungkin ininya di off-in dulu teman-teman ya, auto pump-nya, supaya gak nabrak-nabrak. Langsung aja teman-teman ya, bisa di off-in kayak gini. Nah ini ada auto case juga, mungkin cobain auto case dulu teman-teman ya. Nah ini auto case, nah jadi dia langsung ambil questnya di area 1 teman-teman ya, kalau misalnya kalian ada di area 1. Dia bakal tepek ke questnya, terus tinggal kalian ambil questnya, terus nanti bakal tinggal ikutin aja teman-teman ya, ini apa musuhnya teman-teman ya, gitu ya. Nah selanjutnya ini kalian bisa ke bawah teman-teman ya, tadi di bagian yang ini, bagian apa namanya, kayak egg teman-teman ya gitu ya. Cuma gak tau apa namanya, ini teman-teman ya, auto buy, nah disini ada star teman-teman ya, namanya star, kalian bisa pilih disini. Nah ini untuk fuse teman-teman ya, cuma kalau yang untuk auto buy startnya ini gak tau, langsung di klik kayaknya teman-teman ya. Nah gini aja teman-teman ya, jadi langsung pindah kesini, karena ini disesuaikannya berdasarkan area-nya, jadi kalau kalian ada di area 1, kalian klik itu bakal langsung ke area 1 teman-teman ya, gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Nah ini kalian cuma ke TP ke tempatnya, jadi kalian tinggal langsung pencet aja, langsung beli teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu teman-teman ya, ini di bawahnya untuk fusion teman-teman ya, untuk nge fuse dan lain sebagainya. Nah disini ada game pass juga teman-teman ya, ini ada game pass, ada auto click, magnet, TP, sama sprint. Cuma ini gak tau work apa enggak, mungkin langsung aja dicoba teman-teman ya. Kayaknya itu kalau yang klik itu harusnya maksudnya ini teman-teman ya, mungkin langsung dicoba untuk yang ini. Nah ini langsung aja di klik attack, itu kalian bisa lihat teman-teman ya, aduh gak tau work apa enggak teman-teman ya, karena cepet banget langsung mati. Mungkin langsung dicobain ke musuh yang agak sedikit berat teman-teman ya, disini langsung pindah aja musuhnya, supaya bisa kelihatan itu work apa enggak teman-teman ya. Jadi kalau work itu cukup lumayan teman-teman ya, jadi ada game passnya teman-teman ya, nah ini langsung aja auto-pone, gak hafal nama musuhnya teman-teman ya, mungkin langsung asal klik. Nah ini teman-teman ya, nah ini gak ada teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian lihat harusnya itu ada gambar-gambar yang kayak gini teman-teman ya, nah itu yang kayak cahaya-cahaya. Nah ini berarti gak bisa kepake teman-teman ya, jadi mungkin untuk khusus PC, cuma kalau PC hampir semuanya work teman-teman ya. Jadi mungkin untuk yang mobile gitu teman-teman ya, cuma ini cukup bagus kalau misalnya kalian pake untuk mobile, karena fiturnya cukup lancar dan juga dia itu gak ngelag teman-teman ya, itu yang salah satu yang cukup bagusnya teman-teman ya. Nah ini kalian bisa pake-pake yang lainnya, kalau misalnya kalian mau pake, ini kalian bisa sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, karena aku gak gitu ngerti juga game ini. Jadi mungkin kalian yang main ini yang ngerti teman-teman ya, ya gitu kalian bisa nih, kayak ini udah ke collect teman-teman ya, jadi langsung auto-collect. Nah ini setting-settingnya kalian bisa, misalnya kalian udah setting konfigurasinya, sesuai sama kalian settingan kalian, terus kalian mau save ini bisa lewat sini teman-teman ya. Nah untuk yang tadi teman-teman ya, kalian bisa cek disini, nah ini udah langsung kebeli teman-teman ya, itu apa namanya, start-nya, udah ada teman-teman ya, atau stand kita teman-teman ya. Nah ini kreditnya, kalian kalau mau join discord mereka, silahkan bisa lewat sini teman-teman ya. Jadi kurang lebih gitu aja teman-teman ya, untuk auto-farmnya ini udah dipastikan aman teman-teman ya, dan ini salah satu yang cukup bagus, karena kalian itu bisa auto-farmnya sambil milih 2 NPC langsung teman-teman ya. Bahkan bisa nggak, nggak 2 teman-teman ya, bisa lebih, terserah kalian mau berapa teman-teman ya. Jadi mungkin gitu aja teman-teman ya, untuk video kali ini, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya, buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like, dan buat teman-teman yang nggak suka sama videonya bisa di-dislike, dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa join ke discord sketch gaming teman-teman ya, ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan aku terbaru dari channel sketch droid. Thank you, see you next time, bye-bye.